Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Harga emas saat ini sedang kembali menanjak untuk mencapai rekor baru, sementara harga minyak tetap bertahan di $85 per barel. Menurut data Bloomberg yang dikutip pada Jumat dalam kurung 12 April 2024, harga emas spot telah menguat sebesar 0,14% atau 3,33 poin menjadi US 2. 375,85 per troy ounce pada pukul 07. 08 waktu Indonesia Barat. Selain itu harga emas kontrak Juni 2024 di Comex juga menguat sebesar 0,89% atau 21,20 poin menjadi US 2. 393,90 per troy ounce pada pukul 6. 58 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga emas saat ini menunjukkan potensi pencapaian rekor baru. Meskipun demikian, rincian dalam laporan indeks harga produsen memberikan sedikit ketenangan bagi investor yang khawatir akan kenaikan inflasi yang kembali meningkat. Secara keseluruhan, obligasi AS diperdagangkan seolah-olah kenaikan suku bunga The Fed akan segera terjadi. Sementara emas diperdagangkan seolah-olah The Fed masih dalam mode penurunan suku bunga. Sehingga setiap laporan dovis ke depan akan menjadi bahan bakar untuk mempercepat tren kenaikan yang sudah ada. Jelas kepala strategi logam di MKSPA-MPSA yang berbasis di Jenewa. Ada pun meningkatnya risiko geopolitik di Timur, Tengah, dan Ukraina serta pembelian oleh bank sentral yang dipimpin oleh Cina telah menambah momentum bulis pada logam mulia. Kepala strategi komoditas di Sakso Bank AS oleh Hansen juga menyatakan bahwa kekuatan emas didukung oleh minat kuat dari investor yang mencari proteksi terhadap risiko pasar keuangan. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak West Texas Intermediate dalam kurung WTI kontrak Mei 2000-24 menguat 0,56% atau 0,48 poin menjadi 8.550 dolar Amerika per barel pada pukul 07.02 waktu Indonesia Barat. Sedangkan harga minyak Brent kontrak Juni 2000-24 juga menguat 0,46% atau 0,41 poin ke 9.015 dolar Amerika per barel. Harga minyak bertahan di atas 85 dolar Amerika per barel di tengah AS dan sekutunya bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan Iran atas Israel sebagai balasan atas serangan minggu lalu di Suriah. Faktor tambahan yang menekan adalah inflasi tinggi di AS yang dapat menunda pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve. Kenaikan harga minyak sekitar 19% tahun ini disebabkan oleh ketegangan geopolitik dan pemotongan pasokan OPEC+. Grup produsen ini juga menekankan perlunya pemantauan ketat pasar minyak selama musim panas ketika permintaan diprediksi meningkat. Banyak pedagang top dunia dan bank-bank Wall Street telah mengadopsi pandangan bullish beberapa bahkan memprediksi harga acuan global Brent akan kembali mencapai 100 dolar Amerika per barel. Namun, McQuarrie Group memperkirakan bahwa Brent akan tetap dalam pasar yang lesu di paruh kedua tahun ini. Dan kenaikan baru-baru ini mungkin tidak akan bertahan jika peristiwa geopolitik tidak menyebabkan gangguan pasokan yang signifikan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.